Hi guys, welcome back to my channel Video kali ini aku bakalan jawab pertanyaan girl and sidey lagi walaupun pertanyaannya cuma gue aja ya dan mungkin video kali ini gak bakalan sepanjang video-video sebelumnya mungkin lebih singkat ya dan semuanya, oke jadi langsung aja kita ke pertanyaan pertama dari mas Faril Rahel Kak, dulu kakak apakah kaki nyari-nyari sama pinggang juga nyari Alhamdulillah, kalau untuk nyari-nyari gitu, kayaknya aku gak pernah ya, apalagi di bagian pinggang kaki Alhamdulillah gak pernah sih kalau saya ingat aku dulu ya cuma kalau biasanya kalau di kampung gitu, aku biasanya bagian kaki tuh dingin banget, badan pun rasa dingin banget gitu jadi ya gitu guys kalau untuk nyari Alhamdulillah aku gak pernah ya ngerasa nyari pinggang mungkin kalau nyari nyari kayak gitu cuma kalau mau datang bulan ya itu agak ngeris ya ya jadi aku tuh biasanya kalau udah mau kampung itu biasanya kaki aku tuh langsung berasa dingin banget terus naik ke badan dingin-dingin gitu dan ya begitulah kalian pasti pernah ngerasain dan apalah setiap orang itu yang sensasi-sensasi dirasain itu ya gak sama ya cuman intinya ya lambungnya yang bermasalah terus pola pikir juga harus di keolah dengan baik karena ya bisa jadi kalau kita terlalu stress ya itu bisa cepat banget bikin asam lambung naik oke jadi mindset kita tuh bener-bener harus dijaga guys usahkan kalian itu jangan sampai stress banyak pikiran dan apa ya kalau misalnya kita dalam keadaan dan saya di kampung terus kita malah menyendiri terus pasti bakalan banyak pikiran yang muncul banyak kita itu banyak menelka-nelka yang belum terjadi pasti banget itu oke jadi itu ya intinya mas varil rahel alhamdulillah aku gak ngerasain nyari-nyari di bagian pinggang sama kaki tapi ini yang perlu diingatkan kembali karena gak semua para aslamber itu dia bisa ngerasain sensasi yang sama oke oke pertanyaan selanjutnya dari patra amili mas patra amili bagi tip sehat lagi kak aku udah 5 hari mengalami susah sendawa saran kakak minum air hangat sudah aku coba alhamdulillah sudah bisa sendawa lagi meskipun belum total sembunyinya setidaknya sudah agak mendingan dari sebelumnya tapi masih ada sensasi sesak dan sakit dadah untuk tip sehatnya itu ya harus serapin 3p ya pokoknya itu poin pertama itu yang gak bisa lepas karena kuncinya itu pola makan dirubah dengan pola makan yang sehat gak mantel jangan makan yang pantangan asam lambung terus pola hidup juga dirubah yang biasanya kalian suka begadang atau gak gak bangun bangun maksudnya kadang bangun pagi coba deh kalian tidur lebih cepat biar bisa bangun pagi pola pikir juga harus dijaga usahakan selalu berpikir yang positif di setiap keadaan oke dan apa ya ya itu itu aja sih yang poin pentingnya itu kalau untuk lain-lainnya kalau misalnya kamu mas patra ini masih agak susah untuk sendal walaupun udah minum air coba pakai biasanya kan kalau susah sendal itu perut kita itu agak kembung ya kayak banyak gas gitu kayak susah buat ngeluarin coba iris potongan bawang merah terus dicampur sama minyak kayu putih minyak telon kalau ada minyak telon juga dicampur terus ditaruh di pusat insyaallah dengan sendirinya itu bakalan ya jadi lega gitu dan tanpa kita sadari begah di perut itu udah hilang udah gak begah lagi gak berasa kayak banyak gas di perut kadang bisa sendawa kadang juga keluar lewat gentut ya maaf oke dan apa ya kalau aku juga sering banget coba jalan-jalan jinjit ya habis minum biar pancing sendawanya itu bisa keluar aku lancat-lancat kecil ya itu membantu banget sih dan untuk tips sehat juga ya coba dibiasakan juga olahraga karena itu bisa membuat bisa mempercepat otot les kita itu tutup dengan kuat kalau misalnya belum kuat buat olahraga usahakan cuman jalan-jalan kecil aja jalan 10-15 menit terus berjemur di matahari yang dari jam 8-9 udah agak lumayan panas itu bagus banget terus apalagi makan makan buah juga bagus buah kurma karena dulu aku itu sering gak ketinggalan sama kurma kecuali emang kalau lagi susah nyarinya atau kehabisan stok di toko kurma biasanya yang aku beli madu juga bagus banget dikonsumsi karena yang Allah sudah janjikan itu kan bisa menyembuhkan segala macam penyakit di seloroh anal lupa kalau air berapa oke jadi itu oke gengs jadi sampai sini dulu videonya terima kasih sudah menonton video ini semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman yang masih berjuang melawan dan semoga Allah cepat memberikan kesembuhan kepada kalian semua yang melanggir dan saya di dan tetap yakin kalian pasti bisa sembuh total bisa normal kembali dan jangan lupa tetap jalanin dulu 3P nya ya sampai bener-bener kalian sehat dan kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar below jangan lupa juga follow instagram aku at fatma ibrahim 99 10 kalau kalian juga mau tanyain seputar ngerti langsung aja diam ke akun instagram aku insya Allah aku bakalan bikin videonya di youtube aku bakalan bahas oke bye 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 bye